Halo, sekarang saya ada di salah satu tempat pengusaha handmade di kota Probolinggo. Nah, yang menarik di sini adalah hampir seluruh produknya itu bermotif leopard. Nah, seperti apa sih? Yuk, ikutin terus! Ibu Evi adalah salah satu pengusaha handmade di kota Probolinggo. Ia membuat berbagai produk seperti tas, dompet, bantal, jaket, aksesoris mobil, dan masih banyak lagi. Ia membuat hampir semua produknya dengan motif leopard. Usahanya ia beri nama Evi Liamsi Collection. Evi Liamsi Collection beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1C, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Berawal dari hobi mengoleksi barang-barang bermotif leopard, Ibu Evi mulai membuat sendiri dengan bakat menjahit yang ia miliki. Hingga saat ini, Ibu Evi memiliki kurang lebih 40 model tas dan 45 motif leopard. Sudah 5 tahun Ibu Evi membangun usaha ini. Hingga saat ini, Evi Liamsi Collection sudah mengirimkan produknya ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Nah, baik saat ini saya sudah bersama Ibu Evi, yaitu pengusaha handmade produk leopard. Nah, mungkin bisa dikenalkan sedikit ke teman-teman, ibu profilnya, namanya, dan lain-lainnya. Assalamualaikum, nama saya Evi Isyanise, dan nama usaha saya Evi Liansi Collection. Saya bergerak di bidang handicraft, yang memproduksi tas, dompet, jaket, dan lain-lain. Baik, pertanyaan saya, sudah berapa lama berdirinya usaha ini? Saya ini tahun 2014, kita sudah lima tahun ini. Dan yang saya penasaran, kenapa harus motif leopard? Dari awalnya, saya penggemar leopard. Saya hobi mengoleksi barang-barang yang bermotif leopard, seperti ada kursi, ada jaket, baju. Ya, mungkin bisa diceritakan, awal mula berdirinya usaha ini. Awal mulanya, saya menemukan bahan yang bermotif leopard. Kemudian, saya bikin, basic saya kan memang penjahit. Jadi, saya bisa bikin baju. Terus, ada bahan untuk bikin tas, saya bikin dompet. Awalnya itu, saya bikin dompet. Terus, ternyata dompet itu laku sama teman-teman dekat saya. Kemudian, akhirnya saya jual online. Sampai sekarang. Nah, begitulah keseruan saya di tempat pengusaha handmade bermotif leopard. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. NTV Sampai jumpa.